Intro Ya pemirsa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dimana kita telah terhubung dengan Brigadir Marcelina Oktavianti dari NTM Sipori yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Selamat Siang Brigadir Marcelina bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan, silahkan Ya baik, terima kasih Samuel di studio dan selamat siap pemirsa memasuki jam istirahat perkantoran memang mobilitas dan volume arus kendaraan di kawasan ini meningkat dimana hal ini dapat Anda saksikan bersama juga di layar kaca Anda dan juga di belakang saya situasi arus lintas dari arah Pampang yang akan bergerak ke arah Rasuna Said maupun yang akan bergerak ke arah Gatot Subroto pada siang hari ini dalam situasi ramai dan memang perlambatan dan kecepatan kendaraan pada siang hari ini menjelang traffic light kurang lebih berimbas 300 hingga 400 meter ke belakang dan memang di kawasan ini banyak didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga angkutan umum untuk itu besar harapan kami kepada para pengendara mengingat di kawasan ini banyak dilintasi oleh busway juga agar para pengendara tidak menerobos jalur busway demi kenyamanan dan juga demi keselamatan bersama di jalan raya dan juga dapat Anda saksikan bersama situasi arus lintas dari arah Cawang yang akan bergerak ke arah Rasuna Said maupun yang akan bergerak ke arah Mampang dan juga yang akan bergerak ke arah Gatot Subroto pada siang hari ini dalam situasi ramai namun pasti terbilang lancar di berbagai arahnya perlambatan kecepatan kendaraan hanya pada saat menjelang antren traffic light saja selepasnya kendaraan dapat memaju kecepatannya dengan kecepatan normal kurang lebih 30 sampai 40 km per jam dan juga di kawasan ini sudah ada petugas yang berada di lapangan untuk mengatur kelancaran asal lintas besar harapan kami kepada para pengendara untuk dapat mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan dan situasi asal lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Semanggi ataupun Gatot Subroto yang akan bergerak ke arah Cawang dan juga yang akan bergerak ke arah Rasuna Said pada siang hari ini dalam situasi ramai dan perlambatan kecepatan kendaraan juga pada saat menjelang antren traffic light saja kurang lebih berimbas 300 meter ke belakang selepas siang kendaraan masih dapat melaju di kain kecepatan normal mengingat di kawasan ini juga banyak dilintasi dan juga banyaknya aktivitas masyarakat penyeberangan kaki agar para pengendara dapat mengurangi kecepatan kendaraan Anda dan juga berikan kesempatan kepada para penjelang kaki yang akan menyeberang di kawasan ini dan juga di kawasan ini kepada para penjelang kaki sudah disediakan jembatan penyeberangan orang agar digunakan dengan sebaik-baiknya demi keselamatan Anda dan juga demi keselamatan bersama di jalan raya dan juga kami bawa kepada para pengendara di kawasan ini memang kawasan tertip lalu lintas agar para pengendara dapat berhenti di belakang garis top pada saat Anda mengikuti ataupun pada saat lampu merah dan juga kepada para pengendara agar dapat menyesuaikan platformer kendaraan Anda dikarenakan salah satu titik kawasan ganjil genap di kawasan ini agar para pengendara dapat menyesuaikan dengan tanggal yang berlaku hari ini dan sebelum pergian juga cek kembali kondisi fisik dan mesin kendaraan Anda pastikan benar-benar layak untuk digunakan serta kondisi Anda sendiri dalam keadaan serah dan prima untuk informasi asal rintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 91119 saya Brigadier Marcelina melaporkan salam presisi kembali ke Samuel di studio baik terima kasih Brigadier Marcelina dan selaporannya dari kawasan gunungan Jakarta Selatan selamat bertugas kembali dan salam presisi selamat menikmati